bukir, ngalem pari guys halo halo semuanya, balik lagi di program prepstalk biasanya kita di gym, sekarang di cafe kita bareng lagi guys nah sebenernya gue pengen tau, awal mulanya tuh lu ya keterjun di gym tuh gimana ceritanya? ya awal mulanya nge-jem, kayaknya sebelumnya kan emang badan udah bentuk lah tapi kan sering juara, main basket, futsa nah itu kan pialanya gak tau kemana-mana nah ini tuh tujuan gue mau ikut body contest selain badan gue bagus gue punya piala sendiri dan bisa gue simpen gitu oke 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 tapi sebenernya struggle lu gimana nih? untuk mencapai si goals itu struggle-nya di awal-awal gimana? gue pengen tau dong pertama-tama kan yang pasti di lingkungan gym gue yang pertama kali itu banyak banget yang motivasinya ya monster-monsternya lah ada ya nah disitu gue semangat disuruh ikut yaudah gue ikut coba pertama kali ikut apa ya ultimate jaman-jaman ultimate lu UBC gitu rame tuh iya iya ultimate iya ultimate eh ini lupa gue juga ya iya itu gila itu rame banget gila ultimate bang the best waktu itu ya iya bener jadi kayak dulu tuh ya guys kalo misalkan kalian yang gen Z kalian gak tau nih jadi dulu udah langsung keluar ya list-listnya tuh tanggal segini ada tanggal segini ada di kota mana gitu itu UBC tuh udah apa? roadshow ya? UD roadshow iya bener bener kalo sekarang kayak VOC nih iya kayak VOC ada roadshow nya betul tapi dulu UBC tuh mau rutin tiap tahun tuh pasti ada itu oke oke lanjut apa lagi? iya udah dari situ ikut masuk 20% 20 besar doang nih wih udah mantep tuh dulu kan overall cuy kagak ada dulu kategorinya kayak udah ada ada yang ultimate ini pro season lupa banyak tuh gue ikut yang kategorinya apa lupa pokoknya 20 besar belum segera gini badannya belum jadi masih kayak kalo sekarang super junior eh super junior itu mah boy band kalo sekarang main fitness kali ya? main fitness iya main fitness main fitness iya iya jadi dari situ motivasi lagi wang jadi hawa juaranya tuh pengen memberedak gitu oh ya harus latihan lagi latihan lagi oh gitu kan? iyalah gak ada putus asa gue gak ada kapoknya ya? gue kalo harus juara ya harus juara gitu oke oke nah akhirnya sampe di goal nya tuh dimana lu bisa menyabet juara itu? goal nya itu waktu itu ikut yang kedua lupa gue deh season city season city tuh 10 besar 10 besar terus juara satunya tuh pertama kali nah ini lagi dicari guys di galerinya guys ah lupa lagi lupa yaudah ada di bawah tapi itu tahun berapa sih ki? iya gue pengen nih tahunnya lupa gue deh oh itu dia pantesan gak ketemu berarti setelah dari 20 besar struggle 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 akhirnya bisa juga tembus di 201 iya itu 2015 atau 2016 lupa gue sebenernya susulit apa sih untuk kayak kita bisa dipayai di lima besar deh menurut lo sebagai atlet ya sebagai atlet ya pasti definisi ototnya tajam terus simetrisnya dapet sama peak quicknya dapet karena kan pas hari tanding tuh yang dilihat harus peak quicknya harus pas gitu jadi loadingnya harus pas jadi biar gak pas tanding gak blotok iya blotot iya blototnya gitu ya atau gak kurang kurang karbon jadi kurang pump gitu oh oke 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 itu itu kuncinya disitu sih sebenernya kalau udah kering mah kering aja kering sih pasti kering ya kering sih pasti kering tapi untuk dapet tebelnya gitu ya tebelnya terus biar gak basah gitu oh oke 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 tapi lu pernah sih ngerasa kayak anjir gua gak dilirik juri nih pernah itu pernah 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 ya awal awal ya pernah awal awal terus lu gimana ngerasanya tuh iya gua sih udah kayak anjir nih pernah sih bener banget ya juri sama depan depan gue nih gak usah sebutin namanya bro enggak enggak maksudnya ya udah ini lah ya udah pasrah lah jadi optimis lah ya maksudnya eh pesimis lah pesimis iya pesimis tapi itu yang gak bikin jatuhi mental lu gak? enggak lah jadi emang sebenernya yang buat emang bukan mungkin belum 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 waktunya menang disini oh gitu masih ada positifnya ternyata eh gua penasaran deh metode dietnya tuh seperti apa? metode diet tuh sama sih sebenernya kayak orang-orang mengaktifkan itu ya 4 bulan sih kalo gua udah persiapan tuh tiga bulan empat bulan itu udah pasti dapet keringnya dapet say-say juga pasti dietnya udah mungkin bulan pertama tuh tetep nasi hingga berkurang jam tapi dengan gram-graman gak? iya mungkin ada gram-graman ada feeling aja ya yang penting protein gua tuh harus 500 250 gram protein 250 gram bukan 200 gram ini ya udah protein tuh hitungan itu iya jadi sekitar kalo di kiloin mah 1 kilo oh berarti 250 gram itu proteinnya udah kayak dada ayam whey protein dan lain-lain iya 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 terus udah sayur itu bulan pertama kayak brokoli bulan kedua bulan kedua bulan kedua ganti single oh jadi karbonya diganti tetep proteinnya sama 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 ya bulan ketiga bulan ketiga kita ngeliat kondisi badannya oh badannya ngerasa di fleet juga kalo di fleet masukin lagi nasi jadi kita main-mainnya gitu feeling-filling yang kita juga main feeling feeling lu feeling lu enak gak kita juga punya pelatih ya jadi feeling lu enak gak kalo gak enak tambahin nasi biar enak lah oh gitu ya moodnya juga enak gitu itu tuh kerasa di badan lu kerasa kerasa yang udah sering nanti pasti kerasa pasti kerasa ya ini kayaknya kurang nih gitu ya iya kurang gemes nih di fleet nih kan orang ngeliat kayaknya badan lu ototnya gak seger gitu ya masukin karbo gitu oh gitu nasi lah udah nasi nomor 1 nasi ya kalo atlet udah paling the best nasi sih gue kan kebanyakan ada yang takut sama nasi nah itu harus banyak belajarin lagi nah harus banyak belajar lagi bener bro sebenernya nasi itu bukan musuh ya bro iya iya nasi itu teman guys nasi itu sumber senjata buat kita tanding tau gak betul jadi gitu ya di 3 bulan tuh udah kita lu ngeliat kondisi lu kalo misalkan oke masuk eh kalo misalkan udah ini kayaknya perlu nasi masuk nih masukin masukin ya tergantung situasi 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 badan oke gua paham menarik nih nah eh gua penasaran deh oke ini gua dapet gua dapet akhirnya nyata dia gak fokus ngobrol karena lagi nyari guys sumberapa? gua di 15 gua ngelawannya pahri coy pahri juara 2 gua harikan lo deh pahri ya bukir ngalahin pahri guys namanya apa sih ini gini deh nama ivan ya nama ivan ya nama ivan ya ibi oh tau lagi gua ii kan ibi tau gua tau gua eh ntar gua tuh ini juara 1 tuh ada masif yang aja kan oh iya guys nih ini gua juara 1 petapa kali nah gua udah dapet lagi judulnya ngalahin pahri iya ada pahri judulnya gitu anjir pahri kalah sama orang ini yoi nah itu ya kecatat tuh nanti judulnya itu ini yang ngalahin pahri guys iya ternyata di tahun 2015 ya iya raps ada raps tuh ada raps karena di zaman itu belum banyak tuh tukang foto oh iya belum belum macem-macem dah kalau sekarang udah banyak macem-macem habis itu kan itu ikut 1 more gua juara 2 wah harusnya juara 1 tuh wah kenapa tuh gak tau gak tau gak tau juri pokoknya lagi bagus-bagus ya juara-juara mulu gua sini deh oh itu lagi peak week lu eh lagi tahun-tahunnya lu ya iya oh juara 1 lagi D&A oh ini berapa sini rupanya ini di manga 2 nih 15 juga season city oh season city november abis itu man of steel tuh oh iya nah di manga 3 gua juara 3 ya gokil juga 2015 tuh juara-juara semua tuh karena kebanyakan orang kalau udah tanding di man of steel yang tandinya di daerah tuh misalkan dia jual 1 mulu dateng ke man of steel di jakarta itu pasti kayak kebuang gitu karena size-nya beda size-nya beda ya size-nya beda karena orang ada juga yang cerita ke gua Gi kayak anjir gua kok gak pernah tembus ya lima besarnya di man of steel gak pernah tembus gitu pas apa itu? middle apa? middle apa itu gua lupa deh pokoknya gitu lah jadi kayak mereka mikirnya standarnya man of steel tuh lebih kecil gimana? lebih gede oh lebih gede gitu kalo sekarang udah gede lagi udah parah sekarang middle muscle middlenya udah hampir kayak pro sekarang nah itu beda kaki aja betul beda kakinya aja betul betul makanya nanggung banget kali ini gua lagi tahun ini of season emang bener fokusin kaki juga badan sama atas jadi tahun depan bisa ikut pro lah oke jadi tahun ini lu fokusin di size-nya naik size karena rencananya mau ke pro ke pro oh iya kadang-kadang lu udah lama ya di middle ya udah lama tapi pialanya gak terlalu banyak ya hadiahnya gak terlalu banyak ya hadiahnya gak terlalu besar hadiahnya juga gak terlalu besar pialanya juga gak terlalu besar karena orang lama semua ya iya betul orang tua semua ya maksudnya gak mau di kelas gitu iya bener iya iya gak usah udah kayaknya ada lah ada yang beberapa emang kayaknya zona yang mana ya ya zona yang mana ya kalau kita kan tetap mau improve betul 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 karena kayak misalkan temen-temen kita yang misalkan yang di 2015 udah gak pernah tanning lagi pasti kalau tanning dateng lah ke event pasti mereka kaget kaget karena size-nya udah gitu size-nya udah lebih zombie semua ngomongin soal size menurut lo tanggapan lo gimana dengan perubahannya size di tahun-tahun ini ya karena udah sekarang udah banyak yang apa ya udah pada yang banyak yang ikut juga terus even juga banyak dimana-mana ya apalagi jurinya suka sekarang suka yang yang besar-besar juga jadi udah gak mentingin jadi kelas yang yang kecil itu ada dua juga kan dibagi iya super beginner beginner new muscle juga pas ke makanya middle sama pro tuh sebenernya gak beda jauh size-nya betul cuma beda di kaki aja udah betul karena beberapa yang gue temuin ada orang-orang yang dia tuh gak bisa nerima sekarang gue divide banget sih size kalo menurut gue kita harus adaptasi sih iya bener adaptasi iya gak sih karena kalo misalkan emang tujuannya misalkan goal-nya mau ke sekarang kan lagi happening IVB olimpia bener iya kan berarti emang kita harus ngikutin size iya ikutin size bener iya gak iya makanya sekarang dia mau naikin ke pro guys iya nanti kita lihat tahun depan tahun depan ya kalo dia udah jadi jadi kita kita ini bikin konten ini Ghi latihan bareng sama boleh boleh mau podcast lagi gue kebetulan misalkan lo akhir tahun ini gymnya jadi kasih tau aja ah oke siap reps main disana alatnya keren pokoknya oh iya ngeri ngeri kayaknya alatnya panat bukan mahal banget positive strength aja oh positive strength oke oke eh gue pengen tau deh lu tuh muka lu itu ya itu kalo di orang-orang anak fitness lu kalo lu udah buka eksploran instagram tuh muka lu tuh bertaburan tuh isyaa kayak gula dong hahaha itu gak banyak tuh entah apparel ya kan yang sekarang dia pake nih entah apalah pokoknya banyak dah muka dia bertaburan instagram gue lagi dong jadi apa lagi menurun banget ya iya betul karena emang udah jarang upload kayaknya gue liat iya karena badan gue betul itu ngaruh ya ngaruh ya ngaruh pokoknya sama mas bim ngajakin fotonya ntar aja pak saya gak pendek kalau badan gini gak mau lah betul ngaruh 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 banget nah sebenernya ada gak sih kayak perbedaan lu kan dari 2015 ya lu punya badan bagus di 2015 ya 14 sih belum juara ya pokoknya udah punya badan bagus nah perbedaannya adalah di tahun 2000 gua bisa bilang di 2019 lah ya itu kayaknya ATL itu udah bisa gampang banget dapet endorse lu ngerasainnya gimana oh gak ada aparel berdasarkan pasti udah dari dulu belum gak ada gue ha? gua belum belum gua dikontrak nepres aja tuh 2020 atau 2001 oh oke terus dikontrak susu power money nya tuh oh power money nya nih fit life nya eh dari malaysia oh malaysia iya tau gak bersayap iya lu travelnya apa deh 2017 ya iya iya nah kan gua hampir itu kayaknya tahun tahun berikutnya deh baru war money nya masuk iya 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 war money nya masuk iya bener 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 gak lama iya habis gua masuk di VL 2021 menurut 20 tahun oke disitu panjang tuh mas oke oke berarti kalo bisa dibilang ya Gia sebenernya sebuah pendapatan ATL itu bisa ada banyak gak sih iya sebenernya bisa kalo kita nya emang aktif di sosmed juga ya terus kita pembawaannya juga enak iya entak itu bakal bicar oke kalau kita atlet kan pasti yang pasti dikontrak sama entah dari apparel support wear ataupun dari suplemen itu pasti ada iya buat kuat ya ada juga lagi ada tapi gua gak boleh to sama itu gak boleh jangan banyak banget tuh tolak tolakin tuh oh iya bener paling kayak ya itu aja kayak muscle gun oh iya atau ini ya kayak alalate fitness ya alalate fitness kayak ya itulah ya terus ini headphone oh iya banyak ya jadi lu udah ngerasain itu semua ya rasain banyak mulut gua cuan gak sih iya tergantung dia dari bar kalau mulut gua kalau barter kan kalau harganya oke ya cuan lah maksud gua harga harga dengan juta-jutaan worth it lah kita cuman barter aja gitu loh oh iya barternya harus gitu loh iya 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 kalau parfum kayak gitu lah iya 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 karena ada juga yang parfum tuh gitu parfum paling story aja gua oh oke 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 jadi tergantung dilihat dari jumlah si nilai produknya iya iya kan iya oke 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 nah kalau misalkan ini lu kan sering juga ya ngambil photo shoot photo shoot gitu kan iya ada photo shoot apa ya sudah dibilang ya seksi hehehe seksi lah iya seksi lah hehehe eh gua penasaran dah kalau misalkan photo shoot gitu oh pada rese-rese gak sih fotografernya eh kalau yang gua pernah jalani sih gak pernah pernah oh gitu kan rata-rata ya ya lu tau lah ya mungkin dari kita sendirinya gak harus bisa commitment gitu loh oh oke kalau kita gak bercommitment dia pun juga pasti apa sih oh ini iseng gitu iseng oke 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 kalau kita udah bercommitment dari awal ya udah gak bakal pasti dia juga profesional kita pun juga profesional gitu oh oke 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 jadi next projectnya nih ya Egy mau naik ke pro pro tahun depan oke berarti lu offnya berapa lama nih offnya tuh dari bulan September oh iya waktu taning di Banten oh itu lu ngelipet gak enggak kayaknya Banten waktunya terakhir tuh tahun lupanya tahun main September lama juga ya September atau Agustus ya lama itu iya maksudnya emang kayak gitu kata kata mentor harus gitu setahun lah setahun ya iya setahun banget oke oke tapi nih gua penasaran nih oke oke kalau off yaudahlah orang bisa off cuma pasti adalah yang dilakukan apakah dari perubahan yang perlu makan perlu latihan selama ini hmm yang pasti makan harus lebih banyak lebih banyak terus proteinnya just protein just standar aja yang penting karbonnya lebih banyak oh kalau lu gitu iya gak perlu kalau gua yang banyak nanti pas mau cutting gitu pas diet baru proteinnya lebih banyak di atas rata-rata berat badan oh di atas rata-rata manusia normal kalau lagi baking ya standarnya berat badan aja kali dua gitu itu kan rumusnya iya 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 betul itu rumusnya gitu oh dari segi latihan lu apakah heavy train heavy train dengan beban yang berat jadi selain sampe selain sampe selain sampe kamis tuh beban berat oke selain kamis beban berat ya karna kan kita full-fullnya lagi habis rest minggu serius udah tenaga banyak kita latihan lu iya iya gua pernah dengar tuh metode itu tuh latihan lu lebih maksimal terus Jumat Sabtu ya kita yang super safe lah aja yang safe tapi yang biar gak bosan ototnya kalau kita latihan berat lu otot kita bosan nah kalau lu tuh lebih kayak kalau gue gue lebih suka tuh metode gue biar kena semua ya gue lebih suka kayak push-pull lag push-pull lag gitu kan kalau lu lebih kemana metode latihan lu oh sehari itu push iya sehari itu gue push besoknya baru pull terus dusanya baru lag kalau lu lebih kayak gimana apakah sehari misalkan hari Senin dada karena gua udah gua targetin apa yang buat PR PR di otot gua yang kurang semi back itu gua dua kali sama kaki dua kali karena kan fokus kaki biar back agak lebar lagi sisanya sekali-sekali aja sisanya sekali-sekali oh oke 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 sekarang gua mau tanya kan misalkan disuruh milih nih kayak misalkan gua juga misalkan lu disuruh milih latihan dada favorit apa? dada favorit banyak kayak latihan dada ya tapi pasti kita ada kayak anjing nih favorit banget nih dada ya? yes dada nih oh dada sih tetap incline ya incline double press oh dumbbell berarti pake dumbbell ya oke kalau misalkan latihan belakang favorit back iya walaupun semuanya kita butuh tapi kan ada satu gerakan back ya kayak ini enak banget oh rowing ya rowing yang pake machine gitu ya kalau bahu lagi fokus kalau lu ambil tengah sini ya iya bahu 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 double press sih double press double press oke karena itu menurut gua yang latihan sekali yang latihan sekali di latihan gua itu udah udah bagus udah bagus bahu gua udah bagus udah gak improve lah maksudnya yang gua improvein harus legs sama kaki oh oke itu i see kalau kaki lu stop off klik dumbbell squat nah no 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 ee leg press leg press leg press nggak sih lanjut 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 anjir gua gak mau banget tuh itu bikin otot pecah sih sebenernya panas banget itu panas banget aduh gila 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 iya oke oke tapi manfaatnya keren tuh mantep ya bagus oke kita doain guys biar tahun depan Egy bisa naik ke pro keren nanti kita wawannya senior-senior iya emang harus gitu sih iya siapa oke gua harus nyatiin sekali-kali turun juga deh oke kayaknya tahun berapa udah ngomong nih ini tahun 2017 ini gua ngomong ke template gini dari 2017 oke Egy thank you so much atas latunya nih ya siap siap jangan lupa buat temen-temen yang pengen follow instagramnya Egy bisa dimana di agent factory udah banyak nih sebenernya followersnya pasti udah tau orang-orang oke sampai jumpa di program rest of the video terakhir